Intro Fondasi itu yang bikin bangunan itu kokoh Fondasi itu adalah akar bangunan Gunanya itu untuk mempertahankan bangunan agar tetap berdiri Ada Cakarayam, itu saja mas Ada fondasi telapak, fondasi memanjang, fondasi dalam, fondasi nangkal Leb bahan bangunan bukan sih? Leb bahan Itu buat leb bahan bangunan sama studio disini Ini fondasi dalam Setelah aku pakai board file Karena lantainya lebih dari dua lantai, biasanya penggunaannya menggunakan fondasi dalam Fondasi dalam itu biasanya digunakan untuk tanah yang lempung Tanah lempung itu kan tanah lunak Sehingga untuk mencapai tanah kerasnya dibutuhkan fondasi yang dalam Fondasi yang intinya dia dalam Dia itu fondasi yang sangat kuat kalau dipakai di dalaman tertentu Kemudiannya dia jelas lebih kuat Kalau penggunaan itu dia kurus Yang penting itu pembangunannya lebih lembangan Yang penting itu pelaksananya sudah lebih selesai Jadi bangunan disitu adalah Bangunan lab bahan bangunan Yang rencananya akan menjadi bangunan 6 lantai Fondasi yang dipakai adalah fondasi jenis fondasi dalam Fondasi dalam yang dipakai adalah fondasi board file Jadi kenapa sih harus menggunakan fondasi board file? Karena setelah dilakukan ujiri tanah dan penyelitikan Dari hasil tersebut direkomendasikan bahwa harus menggunakan fondasi board file Fondasi board file ini adalah fondasi yang dalam pengerjana diawali dengan pengeboran Jadi tanah diborlu secara spina ke bawah Kemudian kita masukkan tulangannya Kemudian kita cor di tempat Perbedaannya adalah dengan fondasi tiang panjang Fondasi tiang board ini dicor di tempat Sedangkan tiang panjang sudah dibuat prikesnya Nah demikian informasi mengenai fondasi lab bahan bangunan Semoga dengan adanya lab bahan bangunan ini dapat meningkatkan Pelayanan fasilitas yang ada di DTS LGM Oleh karena itu kita harus selalu ingat untuk menjaga Lab bahan bangunan ini bersama Karena manfaatnya juga akan kembali ke kita semua Terima kasih